Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi ahum bi ihsanin ila yamid din Ya, kembali lagi bersama ustaz di video pembelajaran biologi Yang kedua ya Jadi pada video yang kedua ini Kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia Adapun pertumbuhan dan perkembangan pada hewan Sebenarnya memiliki tahapan ataupun fase-fase yang secara umum Mirip dengan manusia Namun secara spesifiknya tentu saja berbeda diantara spesiesnya ya Setelah antum belajar di video ini Antum diharapkan dapat memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan pada manusia Dan bisa mengidentifikasi contoh-contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia Dan juga bisa memahami setiap fase tahapan di dalamnya Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang mengidentifikasi pertumbuhan, contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia Sebagai mana yang kita sudah pelajari pada video sebelumnya Definisi dari pertumbuhan adalah Pertambahan ukuran tubuh makhluk hidup Dan pertumbuhan ukuran ini Seperti tinggi, volume, masa, dan sebagainya Itu adalah hasil aktivitas dari sel-sel yang aktif membelah diri Jadi contohnya adalah penambahan jumlah sel dan pemanjangan sel Jadi dulunya, kita ini semua hanya sebuah sel Kemudian sel tersebut membelah diri Kemudian bertambah panjang ukurannya Dan jadilah sampai-sampai saat ini ya Jadi sangat banyak sel saat ini Kemudian contoh yang kedua adalah perubahan tinggi badan Kemudian penambahan ukuran kuku, panjang rambut, tulang, dan lain-lain sebagainya Kemudian perkembangan Bagaimana kita sudah pelajari definisi perkembangan pada pertumbuhan lalu Pada video sebelumnya Yaitu proses menuju kedewasaan Jadi bisa penambahan tingkat kematangan Perubahan struktur dan fungsi menjadi lebih canggih dan kompleks Seperti itu Nah pertama contohnya adalah kematakan organ reproduksi Jadi setelah balik baru organ reproduksi kita aktif Jadi sudah berkembang Kemudian perubahan fungsi dan struktur jaringan pembentukan organ Jadi organ dulunya kan hanya sebuah jaringan yang sederhana Kemudian dari jaringan tersebut berubah strukturnya Menjadi lebih kompleks dan canggih Kemudian contohnya ada pubertas pada manusia Jadi ada perkembangan fisik maupun kognitifnya Seperti kalau fisiknya Tumbuhnya jakun, janggut pada laki-laki Nah kemudian ada perubahan pola pikir Jadi tidak hanya perubahan fisik Jadi perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku juga Merupakan contoh dari perkembangan Nah kemudian kita akan membahas fase-fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia Ada dua fase besar yaitu fase embryonik dan fase pasca embryonik Fase embryonik berarti fase yang berlangsung dari satu sel tadi Yang disebut dengan zigot sampai dia berbentuk janin yang akan dilahirkan Setelah lahir, keluar dia dari rahim ibu Maka sudah masuk ke dalam fase pasca embryonik Kita akan bahas satu-satu fase tersebut Jadi fase embryonik ini berlangsung di uterus atau rahim ibu pada saat proses gestasi Pada saat proses gestasi Gestasi itu adalah kehamilan Jadi melalui pelajaran ini juga kita bisa bersyukur kepada Allah SWT Yang telah menjaga ibu kita dulu Sehingga berhasil melahirkan kita Dan kita memahami apa saja yang terjadi di dalam rahim beliau Semua proses-proses tersebut berlangsung selama 9 bulan 10 hari Jadi beliau berjuang selama 9 bulan 10 hari untuk mengandung kita Nah beginilah prosesnya Dulu kita hanya sebuah sel yang bernama zigot Hasil dari pembuahan antara sel sperma dengan sel telur Kemudian membelah teri, terus menjadi morula Kemudian menjadi belastula, kemudian gerastula Dan dari gerastula ini berubah menjadi organ-organ Berkembang menjadi organ-organ penyusun tubuh kita Nah kita akan bahas satu-satu tahapan dari fase embryonik tersebut Yang pertama adalah fertilisasi Fertilisasi adalah pembuahan Peleburan antara sel gamet jantan dan betina Yaitu sel sperma dan sel telur atau ofum Menghasilkan zigot Nah inilah satu sel yang tadi ya Satu sel ini merupakan sel diploid Sel diploid yang terbentuk dari hasil pembuahan antara dua sel gamet Sel diploid itu adalah sel dengan jumlah kromosom Atau materi genetik yang sudah lengkap Jadi sama seperti induknya Seperti orang tua kita Sedangkan dulunya Ada sel sperma dan sel ofum ini dia haploid Jadi dia membawa setengah jumlah kromosom dari induknya Seperti itu ya Setelah melebur haploid dengan haploid Menjadilah di diploid Seperti kita saat ini ya Kemudian zigot ini Kemudian akan terus membelah Terus aktif membelah diri secara mitosis Secara mitosis Artinya tidak meiosis Kalau meiosis itu contohnya pada Pembentukan sel gamet tadi ya Sel sperma dan sel telur itu Itu hasil dari pembelahan meiosis Kalau mitosis ya ini zigot ini Kemudian membelah menjadi sel yang identik dengan sel induknya Jadi zigot kemudian membelah diri menjadi dua sel Dua sel menjadi empat sel Delapan sel dan seterusnya Setelah banyak ya Dia bentuknya seperti buah anggur seperti ini ya Maka disebutlah dia sebagai morula Jadi prosesnya namanya morula Si jumlahnya sekitar 32 sel Bisa lebih bisa ku kurang 32 sel Nah teruslah berkembang dia Bertumbuh ya Bertumbuh berarti bertambah jumlah selnya Bertambah jumlah selnya Menjadilah dia blastula Prosesnya namanya blastulasi Blastulasi Nah di blastulasi ini dia sudah mencapai Lebih kurang 128 sel jumlahnya Dengan pembelahan mitosis tentunya Nah ketika kita membagi dua blastula ini Atau cross section Maka kita bisa melihat di dalamnya ada rongga Jadi sel-selnya sudah mengatur dirinya ke arah tepinya Sehingga di dalamnya ada rongga Dan rongga itu disebut dengan blastosol Kemudian lanjut ke gerastula Jadi blastula tadi Kemudian sel-selnya akan mengatur diri secara Secara teratur Dan membentuk sebuah bentuk lapisan-lapisan Nah ini disebut dengan proses morfogenetik Pembentukan bentuk Jadi nanti akan terbentuk tiga lapisan Lapisan paling luar namanya adalah Ektoderm Kemudian mesoderm Yang tengah mesoderm Yang dalam endoderm Jadi ektoderm, mesoderm, endoderm Nah dari tiga lapisan tersebut Nanti akan berkembang menjadi organ Nama prosesnya adalah organogenesis Sehingga menjadi embryo yang utuh Ya janin Nah ektoderm ini Kemudian akan berkembang menjadi Kulit dan rambut Kemudian sistem saraf dan indera Mesoderm menjadi otot Jaringan otot Kemudian alat ekskresi Kemudian tulang dan rangka alat gerak Kemudian sistem peredaran darah Dan sistem reproduksi Nah endoderm kemudian akan berkembang Menjadi alat pencernaan Dan alat pernafasa Nah Jadi ini adalah Ilustrasi dari proses Yang terjadi pada fase embryonik Jadi ini adalah sebuah sel telur Atau opum Yang kemudian akan dibuahi oleh sel sperma Kemudian Menjadi zigot ya Dan zigot itu akan membelah diri Secara mitosis Jadi mirip dia Kemudian membelah diri lagi Menjadi 4 Kemudian menjadi 8 Dan seterusnya Sampai dia membentuk seperti Apa namanya buah anggur Yang berjumlah lebih kurang 32 sel Nah kemudian Terus membelah lagi Dan tersusun rapi di pinggirnya Sehingga ada rongga di dalamnya Yang disebut dengan Blastosol Jadi prosesnya namanya Blastulasi Blastula namanya Kemudian Sel selnya terus akan mengalami proses morfogenetik Sehingga terbentuklah lapisan-lapisan Yang kemudian nanti akan berkembang menjadi organ Seperti itu ya Nah ini apa nih Ini adalah Oh ini sel-selnya mengatur diri ya Menjadi beberapa lapisan Ini namanya adalah Grastu Grastula Nah dari lapisan itu Nanti akan Menjadi jaringan yang lebih canggih Lebih kompleks Dengan struktur yang lebih kompleks Kemudian Berkembang lagi dia Menjadi Organ-organ Seperti yang kita sudah bahas Tadi ya Kita percepat saja ya Nah ini sudah jadi gini Kemudian Sudah sangat lengkap ya Jadi embryo yang utuh Seperti itu ya Nah setelah lahir Anggap tadi sudah jadi bayi Kemudian lahir dia janin tersebut Jadi bayi ya Kemudian dia akan memasuki fase pasca embryonik Fase pasca embryonik Jadi pertumbuhan terus terjadi Sampai usia tertentu Seperti halnya kita pelajar di Fase pertumbuhan Tumbuhan kemarin Ada fase stasioner ya Jadi setelah puncaknya Maka Tidak ada pertumbuhan lagi Jadi Stasi Apa namanya Konstan Terus perkembangan meliputi Perkembangan fisik Kognitif Maupun tingkah laku Jadi tidak perkembangan fisik saja Tapi kognitifnya Kemudian tingkah lakunya juga Mengalami perkembangan Jadi disini ada tahapannya Ada masa balita Kanak-kanak Remaja Dewasa Dan lanjut usia Usia Nah pada masa balita Balita ini adalah Bayi yang umurnya kurang dari 5 tahun Jadi pada masa ini Bayi sangat membutuhkan gizi Yang baik Kemudian kekebalan tubuhnya juga Masih lemah ya Maka dari itu Diperlukan Imunisasi secara berkala Jadi Bayangkan bagaimana Perjuangan orang tua kita Merawat kita pada saat ini Karena disini adalah Fase dimana Pertumbuhan dan perkembangan itu Mengalami Proses yang sangat cepat Sangat Meningkat pesat Jadi ketika Kita yang lemah disini Tidak dirawat dengan baik Maka Pertumbuhan kita juga Menjadi Menjadi terhambat Seperti itu ya Nah Disini ada tahapan-tahapan Jadi ketika Orang tua kita dulu Jadi ada program pemerintah Dengan memberikan Kartu menuju sehat KMS Kartu menuju sehat Jadi di kartu itu Orang tua kita terus Mengontrol Perawatan kita Kemajuan kita Jadi dia tahu Ada edukasinya ya Diberitahu Kalau umur 3-9 bulan Itu bayang seharusnya Sudah bisa mengangkat kepala Dengan tegak Pada posisi telungkup Serta duduk Tanpa bantuan Umur 9-12 Berjalan dengan Berpegangan tangan Umur 12-18 Minum sendiri Dari gelas Tanpa tumpah Kemudian umur 18-24 bulan Mencoret-coret Dengan alat turis Sudah bisa ya Kemudian 2-3 tahun Berdiri dengan Satu kaki Tanpa Perpegangan Sudah besar ya Kemudian umur 3 tahun Ke atas Bisa melepas Pakaian sendiri Dan dulu saja Masih ada Penjutan ya Nah Beginilah penampakan Dari kartu Menuju sehat Seperti contohnya ya Nah Melanjut Dari masa balita Sekarang Masa kanak-kanak Masa kanak-kanak Disebut dengan Golden Age Yaitu sekitaran Umur 5-11 tahun Disini Kenapa disebut Golden Age Karena disinilah Tumbuh kembang anak Sangat pesat Ya Dia Belajar Dia menerima informasi Dari luar Dia belajar Jadi Kita didik Dia Dari Sambil bermain Juga belajar Seperti itu Kemudian Masuklah dia ke Masa remaja Masa remaja itu Umur 12-25 tahun Dia mengalami Pubertas fisik Dan psikis Jadi fisiknya Contohnya mengalami Perubahan tanda kelamin Primer dan sekunder Primer tentu saja Aktifnya Alat reproduksi utama ya Sedangkan sekunder Adalah Misalkan tumbuhnya Jakun dan Janggut tadi Kemudian psikis Dia cenderung Bisa melakukan Pencarian identitas diri Kemudian Ketertarikan Terhadap lawan jenis Juga Makanya Kita harus Membatasi Interaksi kita Terhadap lawan jenis Pada saat Sudah masuk Ke masa remaja ini Kemudian Juga senang Bergaul dengan Orang berpandangan sama Jadi sudah Mulai terbuka Pandangannya Ingin berkesplorasi Ingin mendapatkan Pengetahuan-pengetahuan Yang luas Berdasarkan Interaksinya Dengan orang Lain Kemudian Ada Kemudian Lanjutkan ke Masa dewasa Yaitu Sekitar 26-50 tahun Disini Pertumbuhan fisik Pertambahan ukuran Dari tingginya Itu sudah Berhenti Sudah terhenti Jadi yang Berkembang itu Adalah Emosionalnya Jadi Kemampuan Decision makingnya Atau Pengambilan keputusannya Sudah menjadi Lebih stabil Karena sudah Banyaknya pengalaman Yang diper Oleh experience Sudah Luas Kemudian Di tahap terakhir Adalah Masa lanjut Usia Atau Manula Itu sekitar Umur 26-50 tahun Jadi fisiknya Mengalami Degenerasi Jadi sel-selnya Bukan aktif Membelah lagi Jadi malah Tidak mampu Membelah diri Dan setiap Sel itu kan Rusak ya Diganti sel baru Nah Penggantian sel barunya Itu mengalami Kerusakan Apa namanya Hambatannya Seperti itu Jadi kalau secara sikisnya Dia sering lupa Bahkan Kalau pada tingkatan yang Lebih tinggi lagi Bisa jadi dia Sikisnya Kejiwaannya Kembali seperti Anak-anak Seperti itu Ya Oke Semoga Antum Bisa paham ya Atas penjelasan Dalam video Pembelajaran ini Semoga Allah Memudahkan Antum Menuntut ilmu Kita lanjutkan Pada video Yang berikutnya Kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh